Intro Bertempat di kampus Unpas Taman Sari Bandung 20 Agustus 2017, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpas, melaksanakan kegiatan keagamaan yang biasa rutin dilaksanakan setiap tahunnya. Menjelang Hari Raya Idul Adha. Pada kegiatan ini, disi dengan kegiatan sereman rohani dan pemberian hewan kurban untuk dosen dan karyawannya. Pemberian hewan kurban ini diberikan bergiliran kepada dosen dan karyawan di lingkungan Fep Unpas. Dan pada tahun ini, diberikan kepada 13 orang. Sehingga nantinya seluruh dosen dan karyawannya dapat berkesempatan berkurban. Kami dari Panitia Persiapan Idul Adha, mengapresiasi dan menyambut baik kegiatan tersebut yang diisi dengan tausiah yang dibawakan oleh Ustadz dari Universitas Islam Negeri Gunung Jati dan diikuti oleh peserta dari dosen dan karyawan beserta undangan. Kegiatan tersebut juga membagikan jatah bagian kurban bagi dosen dan karyawan sebanyak 13 ekor. Semoga kegiatan tersebut memberikan manfaat dan dapat rido dan pahala yang berlimpah dari Allah SWT. Pada kegiatan siramat rohani yang dilaksanakan ini diisi oleh penceramah Ustadz Tata Sukayat. Adapun tema tausiah yang disampaikan adalah mentauladani keluarga Nabri Ibrahim AS. Ustadz Tata Sukayat mengapresiasi kegiatan yang dilakukan oleh Fep Unpas. Apalagi di dalam kegiatan ini, para dosen dan karyawannya diberikan bantuan hewan kurban untuk berkesempatan berkurban. Bahan Allah ya, mahasisya Allah. Luar biasa ide yang digagas oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis menyelenggarakan peringatan hari Idul Adha. Beberapa atau satu bulan yang lalu saya mengisi tausiah juga di sini dalam lakab pelepasan jamaah haji yang dipasilitasi oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis menghajikan dosen dan karyawannya. Kemudian pada bulan ini di Hari Raya Idul Adha atau menjelang Hari Raya Puncak Idul Adha menyelenggarakan peringatan Hari Raya Idul Adha dan itu jarang dilaksanakan oleh orang. Beda dengan mungkin peringatan Satu Muharram, peringatan Mulid Nabi, Isra Mi'ran itu sering kita dengar tapi yang merayakan khusus peringatan Hari Raya Idul Adha ini begitu jarang dan yang jarang itu dilaksanakan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpas ini. Jadi saya memberikan apresiasi yang setulus-tulusnya penghargaan yang setinggi-tingginya luar biasa inisiatif Pak Dekan. Tadi acaranya juga bukan hanya diisi oleh sambutan pengarahan dan juga tausiah, tetapi yang lebih berkesan lagi ada yang dipasilitasi untuk melaksanakan idul kurban dari para dosen dan karyawannya. Tadi berjumlah 13 ya, 13 orang yang berkurban. Ini mudah-mudahan tahun-tahun berikutnya akan lebih khidmat, lebih meningkat lagi, baik kualitas ataupun kuantitasnya. Sukses buat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpas. Semoga berkah dan selalu mendapatkan kemudahan dari Allah. Mahasiswa-mahasiswinya menjadi orang-orang yang hebat di negeri tercinta ini seperti Ibrahim alaihi salam. Amin ya Rabbah lalai. Untuk pemberian bantuan FAP Unpas kepada karyawan dan dosen agar bisa berkurban merupakan program dari FAP Unpas dan berjalan sudah lama. Kegiatan ini juga tidak lain dalam rangka untuk memperarat tali silaturami dan saling memaafkan serta tasyakur atas beberapa nikmat yang telah diperoleh FAP Unpas. Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Bandung, Universitas Pasundan, selamat merayakan Idul Adha 1439 Hijriah. Mohon maaf layar dan batin. Dan saya tutupkan juga untuk acara syukuran Idul Adha ini, kita harus banyak bersyukur kepada Allah SWT karena untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan sudah mensupport 13 hewan kurban yang akan dibagikan juga kepada dosen-dosen sesuai dengan porsinya. Dan saya juga ucapkan atas supportnya yang sudah besar sekali dilakukan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan. Dan semoga ke depan Universitas Pasundan makin jaya. Dengan beberapa kali kegiatan pemberian hewan kurban untuk dosen dan karyawan FAP Unpas, Alhamdulillah bahwa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpas pada tahun ini dapat mengatarkan dosen dan karyawannya kembali untuk dapat berkurban, yakni sebanyak 13 orang. Pemberian hewan kurban pada tahun ini mengalami peningkatan dibanding tahun-tahun sebelumnya, yakni 6 orang tahun 2016 dan 10 orang tahun 2017. Alhamdulillah bahwa hari ini di Fakultas Ekonomi dan Bisnis telah selesai melaksanakan kegiatan dalam rangka menghadapi Hari Raja Idul Adha. Tentunya kegiatan ini rutin dilakukan oleh kami, di antaranya di samping Hari Raja Diupitri. Tentunya dalam kegiatan ini diisi berbagai kegiatan, yang pertama adalah sirangan rohani terhadap sebuah pegawai di lingkungan Fakultas Ekonomi, dan dilanjutkan dengan pembagian didiran kurban untuk para dosen dan karyawan. Ada pun tujuan daripada kegiatan saat ini adalah dalam rangka implementasi dari visi Fakultas Ekonomi itu sendiri, yaitu disebutkan bahwa ingin mewujudkan Fakultas Ekonomi Bisnis yang unggul dan berkualitas, yang dijiwai nilai-nilai islami dan kegiatan, itu yang perlu dikalisbawai. Islami tentunya dimaknai bahwa Fakultas Ekonomi dan Bisnis harus melahirkan atau mewujudkan insan-insan akademis atau masyarakat kampus yang memiliki keberusahaan jiwa, baik secara hakiki, dunia, atau tunai. Nah, itu yang harus dikalisbawai. Yang kedua dalam rangka mewujudkan budaya yasar yang menjadi capaian Fakultas Ekonomi itu sendiri, yaitu merekonstruksi budaya akademik, non-akademik yang berbasis islami. Dan yang ketiga adalah dalam rangka implementasi program-program yang ada di Fakultas Ekonomi itu sendiri, yaitu dengan pendekatan AIBO, meningkatkan iman dan takwa, melestarjikan budaya, dan tumbuhkan sportifitas di lingkungan pegawai Fakultas Ekonomi. Dan yang terakhir tujuannya dalam rangka tas satu, kehadapan Allah SWT yang mana sampai hari ini Fakultas Ekonomi diberi jiki yang cukup dalam rangka melaksanakan mengelola Fakultas Indekatan AIBO. Di samping itu pun tentunya, dengan kegiatan ini kami berharap dapat dimaknai oleh kita semua dua aspek. Yang pertama dimensi spiritual, yang kedua dimensi sosial. Artinya bahwa dimensi spiritual diharapkan bahwa pegawai di lingkungan Fakultas Ekonomi semakin mampu meningkatkan ketatangan Kepala Allah SWT. Dan dimensi sosial, tentunya kami berharap bahwa lingkungan Fakultas Ekonomi peduli aspek lingkungan yang ada di sekitarnya. Yang terakhir tentunya bahwa, perlu disampaikan, dalam rangka implementasi ini, kegiatan-kegiatan Idul Ahda ini ditindaklanjuti dengan kurban, bantuan kurban yang diberikan dari Fakultas kepada pegawai di lingkungan kita. Untuk kurban tahun ini, kita memberikan bantuan terhadap 13 pegawai di lingkungan Fakultas Ekonomi. Dan sampai hari ini, bahwa pegawai kita yang belum mendapatkan kegilan, untuk dosen enam orang, dan untuk karyawan lima orang, Insya Allah, tahun depan berangkali seluruh pegawai di lingkungan Fakultas Ekonomi sudah mendapatkan geriran untuk mendapatkan bantuan kurban dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu. Demikian berangkali maksud dan tujuan dengan kegiatan Idul Ahda Asad. Terima kasih pada Pakul Nasekonomi dan Bisnis, di mana saya secara pribadi telah mendapat geriran jatah hewan kurban. Mudah-mudahan hewanan kurban ini beri mampat, khususnya bagi saya pribadi, sebagai amal ibadah yang bisa diterima, Insya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semoga hewan kurban ini menjadi pembelajaran bagi saya dan dosen karyawan Fakultas Ekonomi Bisnis semua, bahwa dalam si harta yang kita terima, ini ada hak bagi umat Islam seluruhnya, dan juga mudah-mudahan dengan heran kurban ini, keikhlasan, ketawakalan kita, keibadahan kita semakin meningkat, dan mudah-mudahan rezeki kita semua dilipat gandakan, dan kita semakin mendapat rezeki yang semakin halal dan barokah, dan mudah-mudahan lambang dari kurban ini menjadi giat bagi kita semua, dosen dan karyawan hukum, semakin giat bekerja di dalam meningkatkan kinerja kita, sehingga hasilnya kita serahan pada Allah, tapi upaya kita tekanan semua, semoga kita makin ikhlas, tawadu, dan semakin ikhlas dalam melaksanakan ibadah ini, baik ritual, dan dalam si pekerjaan. Pada kesempatan ini, saya sangat berterima kasih kepada pimpinan, jajaran, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, yang telah memberikan kesempatan pada tahun ini, di Hari Raya Idul Haddha, 1439 Hijriah, diberikan kesempatan untuk berkurban. Harapan saya dengan terciptanya kegiatan ini, karyawan maupun pimpinan, adanya kesinambungan, kerja lebih baik, ke depan lebih maju, sebagai bentuk motivasi untuk kebersamaan silaturahmi, yang akan menjunjung tinggi nilai di perguruan tinggi. Pada hari ini, kami mendapatkan giliran kurban, untuk mendapatkan jatah dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, tentunya UNPAS. Terima kasih yang sebesar-besarnya, mudah-mudahan jatah saya ini, betul-betul dapat menjalankan sunah, yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaih salam. Dan sebagai umat muslim tentunya, apabila diberikan kemampuan, dan insya Allah setiap tahun saya berkurban, dan sekarang Alhamdulillah dobal jadinya, di Fakultas mendapatkan jatah, dan secara pribadi keluarga saya juga, selalu menyisihkan untuk setiap tahun berkurban. Sekali selamat FEB, semoga semakin jaya, dan setiap karyawan dan dosen mendapatkan jatah untuk bisa berkurban. Saya Erick, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, mengucapkan terima kasih atas diberinya kesempatan saya untuk berkurban pada tahun ini. Terima kasih sebanyak-banyaknya. Semoga Fakultas Ekonomi dan Bisnis semakin jaya. Terima kasih telah menonton!